Keputusan Indonesia untuk membeli Su-35 Rusia sampai saat ini masih terus menggantung. Perhitungan untung rugi masih harus menjadi pertimbangan matang sebelum membeli Su-35 agar Indonesia tidak salah langkah. Pasalnya, 3 potensi kerugian siap menanti Indonesia apabila ngotot membeli Su-35 dengan gegabuh, berikut 3 potensi kerugian yang bisa dialami Indonesia akibat pembelian Su-35 dari Rusia. 1. Gagal dapat F-15EX Indonesia diketahui tengah serius untuk mengincar 24 unit jet tempur F-15EX sebagai bagian dari program modernisasi alutsista yang tengah digenjot oleh Kementerian Pertahanan RI, Kemhan. Dilansir zonajakarta.com dari laman indonesia.go.id pada tanggal 17 September tahun 2023, jet tempur buatan Boeing ini diharapkan dapat semakin melindungi NKRI berkat kemampuannya yang super canggih karena dilengkapi kontrol digital fly-by-wire. Akan tetapi perlu diingat bahwa Amerika Serikat memiliki regulasi The Countering America's Adversaries Through Sanctions Act CAATSA yang melarang mitranya di bidang pertahanan untuk membeli alutsista dari Rusia, Iran, dan Korea Utara. Pembelian Su-35 bisa menyebabkan Indonesia bernasib sama seperti Turki, yang sempat gagal memperoleh F-35 lantaran akuisisi sistem pertahanan udara Rusia yakni S-400. 2. Pengiriman KF-21 Boramae berpotensi terlambat Indonesia juga masih bergelut dengan tunggakan jet tempur generasi 4,5 asal Korea Selatan, KF-21 Boramae yang masih menggungun. Menurut pemberitaan laman Korea Times pada tanggal 17 Februari tahun 2024, negeri ini diketahui masih menunggak sebesar Rp11,7 triliun dari total Rp20,8 triliun yang harus dibayarkan. Masalah semakin parah seiring dengan beredarnya tudingan pencurian data penting KF-21 Boramae yang diduga dilakukan dua orang insinyur asal Indonesia. Atas kondisi ini, tidak ada alasan bagi Indonesia untuk mengulur-ulur waktu pembayaran. Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah agar persoalan tunggakan jet tempur ini bisa segera diselesaikan. Sebab, tersendatnya pembayaran berpotensi menyebabkan penundaan pengiriman unit pesawat dari waktu yang sudah dijadwalkan sebelumnya. Bahkan lebih parahnya lagi, negeri ini bisa saja dikeluarkan dari proyek apabila dianggap tidak memiliki itikat baik untuk menyelesaikan kewajibannya. 3. Rawan insiden Andai kata Indonesia tidak mengalami masalah dengan negara lain akibat pembelian Su-35 Rusia, masih ada hal lain yang patut dipertimbangkan. Salah satunya adalah kelemahan di balik spesifikasi pesawat itu sendiri. Terlebih ketika negeri tirai besi menggunakannya untuk melawan Ukraina, masih ada sejumlah celah yang bisa ditembus oleh musuh. Melansir laman National Interest pada Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Rusia harus kehilangan beberapa unit Su-35 miliknya akhir Maret tahun 2024 lalu dilepas pantai Sevastopol, Crimea. Sebuah rekaman yang beredar luas di Jagad Maya saat insiden terjadi menunjukkan unit pesawat terbakar dan berputar ke arah laut hingga akhirnya meledak. Penyebab terjadinya insiden tersebut masih belum diketahui pasti, namun ini bukan pertama kali kejadian naas menimpa jet tempur andalan negara pimpinan Presiden Vladimir Putin itu. Pertama kali kejadian naas menimpa jet tempur andalan negara pimpinan Presiden Vladimir Putin itu. Februari tahun 2024 lalu, Su-35 masih bisa ditembak jatuh oleh rudal Patriot PAC-2 yang diluncurkan oleh Ukraina. Kecepatan maksimum mah 2,25 yang dimiliki pesawat tersebut seolah tak berarti apa-apa di mata negara tetangga produsennya. Padahal di sisi lain, Su-35 juga berhasil mencatatkan kemenangan atas jet tempur Ukraina sebanyak 7 kali plus 1 kemenangan melawan helikopter Mil Mi-14 dari pasukan militer negara yang sama. Catatan ini harus menjadi perhatian serius Indonesia jika tidak ingin memperbesar kerugian negara di kemudian hari. Itulah tadi ulasan mengenai 3 potensi kerugian yang bisa dialami Indonesia apabila tetap ngotot membeli Su-35.